Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Aceh di RTI Dewati menyerahkan secara simbolis Kartu Identitas Anak atau KIA bagi pelajar Sekolah Dasar Negeri Cotmeraja di halaman Masjid Nurul Huda, Kecamatan Belang Bintang, Senin 21 Maret 2022. Selain KIA, pada kegiatan hasil kerjasama antara PKK dan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA juga dilaksanakan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik bagi pemula di wilayah tersebut. Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial PKK Aceh dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK Aceh ke-50. DIAH RT menyampaikan apresiasinya untuk Kecamatan Belang Bintang atas capaian penerima KIA yang berhasil melampaui target nasional dengan perolehan sebesar 40 persen. Beranjak dari penyerahan KIA di SDN Cotmeraja, DIAH kemudian melaunching pos pelayanan terpadu atau posyandu terintegrasi di Gampung Bung Sidom, Kecamatan Belang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Dalam sambutannya, dia mengatakan posyandu terintegrasi adalah pelayanan sosial dasar keluarga yang mencakup semua aspek, seperti pelayanan kesehatan yang mencakup pemantauan tumbuh kembang anak dan penjagaan serta penanganan stunting yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi serta saling memperkuat antar program. Selain itu pula, DIAH mengatakan dengan adanya posyandu terintegrasi juga akan semakin mempermudah masyarakat setempat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Sehingga hal itu diharapkan akan mampu mendukung menekan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi dan stunting. Terima kasih telah menonton!